Siapa itu ya? Dibajak Hai, kenal nggak? Hai Minapai Gimana sih? Berapa kali sih? Ya nggak apa-apa Ya pokoknya bagi kalian yang suka nonton channelnya Senpai Foka Hari ini channelnya saya Bajak ya Jadi sekarang Minapai sedang ada di Kyushu University Ito Campus Kyushu University Ito Campus ini merupakan Universitas terluas di Jepang Lokasinya itu di Fokokam Mungkin Minapai penasaran Jadi terakhir kali waktu kita ngambil video itu Di Kampus Hospital Kampus Rumah Sakit di Maidasi Kampus Nah sekarang kita bakal explore Apa sih ini? Itu kampus Dan sekarang udah jam makan siang ya Sekarang udah jam makan siang Jadi berhubung channelnya Senpai Foka saya Bajak Saya akan ngajak teman-teman semua Minapai semua Untuk melihat kantin-kantin yang ada di Kampus Kyushu University ini Cikin Kyushu University Ito Campus itu merupakan kampus terluas Yang kayak sudah saya bilang tadi Nah ini nih Ada sampai saki luasnya ya Dari petanya aja bisa lihat ada banyak sarung laba-laba Hubungannya apa? Ntar cari tahu korelasi positifnya apa Jadi ini Adalah kampus Kita Gue yang punya kampus Yaudah yuk kita ke kantin Makin siang makin gila Dan ternyata ada ini ya Wah ada suara Itu suara siapa? Itu bisa Jadi buat minapai semua Jangan kecewa kalo channel hari ini Banyakan wajah saya Karena Sudah lamanya tidak bertemu sama Senpai Foka Jadi Saya wajak lah Jadi gitu Ini nih Salah satu kantin yang terdapat di Kyushu University Hujan Adalah Kantin ini Kantin ini Memprovide halal food Makanan halal Jadi buat temen-temen yang khawatir dengan Halal atau tidak hanya suatu makanan Kampus Kyushu University sebagai Universitas Internasional Punya Hal ini Jadi Wow ada belnya Jadi Halal food ini Berupakan makanan dari Middle East Bukan makanan Jepang Yuk kita lihat menu-menunya Kalau ini sih bukan menu halal Ini menu yang sering dimakan sama orang Jepang Dan ini nih yang menu halalnya Ada original Hawaiian bowl Ada base in town Tapi Apa perlu kita Investigasi sedalamnya Oke Terima kasih Jadi Minapai mungkin melakukan mikir nih, kampus di Jepang itu selalu diasosiasikan dengan bunga sakura atau pohon sakura. Tapi kalau di Ito Kampus, Kisya University, nih bisa dilihat banyak pohon maple atau kalau bahasa Jepangnya itu pohon momiji. Jadi ini apa ya? Kalau ini itu kantin yang lain. Menu yang ada di sini itu menu-menu yang biasanya dipakai sama orang Jepang. Ada ini. Ini adalah nasi dengan campuran ikan tuna. Ikan tuna mentah. Sebagian suka makanan mentah. Enak nih. Bisa dimakan kok sama muslim. Dan ya ini deh menu-menunya. Sudis menu. Dan itu sih dalemnya. Gue mulai masuk. Minapai, tadi itu kan tadi saya udah bilang kalau Kisya University itu luas banget. Nah jadi kantin-kantin yang Minapai lihat tadi itu kantin-kantin yang lokasinya terletak dekat dengan area belajarnya anak-anak S1. Kalau anak-anaknya under graduate. Nah sekarang kita sudah menuju area Pasca Sarudana. Jadi di Kampus, Kisya University ini ada Mos Burger. Mos Burger ini merupakan salah satu franchise yang terkenal oleh Jepang. Belumnya Jepang. Tapi gak bisa ditemuin di negara lain kayaknya. Gak masalah ya. Dan ini lagi pentah. Gak cuma Mos Burger, di kampus Kisya University itu kampus, juga ada tulis kafe. Aku gak tahu nih cara ngomongnya gimana Minapai. Mungkin bisa dikomong di komen ya gimana cara bacanya. Tulis kafe atau talis kafe. But whatever is that, we have that. Minapai itu sedang melihat area yang namanya sentral. Sentral zone area. West zone 1. Dan ini adalah perpustakaan engineering. Itu bangunan yang di depan sana. Itu West 2 namanya. Dan kita sekarang bakal menuju ke area West 4. Di situ ada kantin yang adanya... Ebro. Kita lo sini banget bro. Eee bro. Peta lagi, peta lagi ya. Ini menandakan kita sedang berada di area lain. Itu yang saya bilang, itu library. Dan seperti yang saya bilang, tadi dari West 1 kita menuju ke West 2. Bisa nanti kita ke West 4. Kita kayak Sengkokong coy. Ya, kalian ini ya. Deteh, karena gak bisa ngeliat wajahnya sih. Yaudah lah ya. Sekali-sekali. Yang sedang Minapai lihat itu, ini adalah warungnya kampus. Disebut Cok. Itu ada di semua kampus Jepang. Dan setahu saya aja. Itu mau itu di QS. Ada di sini. Si dalam ranah pembajakan channelnya. Saya Petrova. Sekarang kita lihat isi dalamnya. Eee... West 2. West 2. Apa sih? Let's go. Let's go. Ini dalamnya. Ini dalamnya. Ada tempat-tempat orang untuk belajar. Dan yang lebih uniknya lagi. Kita punya ini nih, Bandul. Bandul Raksasa. Penjelasannya ada di sana. Bahasa Jepang semua. Padahal ngerti gak? Jadi ya. Jadi ya sebenarnya. Ini namanya... Focals Pendulum. Silahkan aku bisa baca bahasa Jepang. Focals Pendulum. Nih. Jadi pendulum ini... bisa kita lihat sampai lantai paling atas gedung ini. Tuh kalau mau dilihat. Bisa gak lihat? Jadi ini apa ya? Focals Pendulum ini merupakan... salah satu pendulum terbesar yang ada di Jepang. Keren kan? Materialnya itu terbuat dari beras. Gak tahu bahasa Inggrisnya apa. Beratnya itu sampai 52 kg. Dengan dimensi 20 cm di dalam... Dengan dimensi 20 cm dan tingginya juga 20 cm. Pendulumnya, pendulumnya. Oke. Suspension kabelnya itu sampai 40,6 meter. Gila. Pernyata banget kan ya? Dan oscilasinya itu 12,8 setiap secondnya. Dan rotasi ratenya itu 8,3 degree per hour. Gak ngerti? Ya udah baca aja sendiri. Ini ada di sini. Ya jadi Minapai masih dengan saya yang membajak channelnya Senpai Foka. Jadi dalam perjalanan menuju ke West 4 atau West 4, kita akan melihat suatu batu yang sangat legendaris yang semua orang kalau habis lulus dari Kius University bakal foto di situ. Hmm, ini... Kalian penasaran gimana si Senpai Foka. Kenapa sih harus ngikutin channel dia? Ada bercanda. Hanya itu... Mada tahu itu siapa. Hei Senpai! Muncul loh. Ya, yaudahlah. Pembajakan selesai ya. Batu sini aja. Ayu, ayu, ayu! Ampun dah! Aduh! Jadi, hari ini adalah... Hari ini adalah hari pembajakan channelnya Senpai Foka. Langsung diam dia ketika saya udah ngomong langsung diam. Aku maaf. Aduh, ini saya pakai teraja nih. Pakai tangga kayaknya. Aku pendek ya. Siap. Jahat bangga! Iya, jadi teman-teman. Kita menuju West 4 nih. Kenapa sih kita menuju West 4? Karena sekarang udah jam 1. Misalnya sholat coy, Allahu Akbar Oh iya, jadi gimana sarana ini buat ibadah? Jadi ya, karena Kius University itu kampus internasional, Jadi ada space untuk kita sholat Dan itu biasanya anak-anak muslim itu sholat di sana Untuk laki-laki itu di West 4 biasanya Kalau untuk perempuan itu di West 2 Jadi gue temenin lo Gue ngantarin lo namanya ke dia Oke teman-teman, jadi ini adalah sholat di kampus Itu kampus Kius University ya, di sini Di sini ada idol sholat Di sini ada Al-Quran dan sejadah Dan... Dan di sana, di sini adalah tempat hudu Oke teman-teman, jadi... Gak di ini nih Jadi... Jadi kita... Jadi kita... Jadi kita... Maksudnya apa? Oh iya, jadi kita ke... Jadi kita maksudnya... Jadi kita ke kampus University ini Untuk... Untuk menghadiri... Menghadiri sidang salah satu... Mahasiswa Indonesia yang sangat luar biasa Ya... Ya... Sidang S3 ya Ya... Sidang Doktor Jadi... Wah... Ketinggian... Gak gelap di sana... Di sini... Jadi Aminapai... Ehm... Seperti yang kita ketahui ya S3 itu cuma 1% orang di dunia yang punya gelar ini Dan hari ini salah satu pemuda Indonesia yang sangat berprestasi Namanya adalah Bang Pandey Dia bakal sidang Doktor hari ini Sidang terbuka Makanya kita bakal ngeliat gimana sih prosesnya Gimana proses Doktor lahir di dunia ini hari ini Dari Indonesia lulusan Jepang Dan... Yang paling unik dari Bang Pandey adalah Beliau itu pernah jadi Ketua Umum 2 PPI Fukuoka Dan beliau juga... Ehm... Peraih Young Outer Award Dia peraih penulis Pengharga... Dia mendapat penghargaan di Kanada Daripada penelitian itu Penelitian dia Penelitian dia itu berhubungan dengan mineral processing Seperti apa? Betul lihat Di sini naikin Oh iya Dengan pernah menyerah Mengajar mimpi Jadi apapun kata orang Pokoknya jalanin sebuah tenaga mimpi yang kamu mengejar Iya Dan... Iya Jadi itu ya buat teman-teman Jadi... Gak berhenti berhubungan Terus... Pokoknya jelas itu pasti tercapai ya Usaha...